Intro Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Rabu 14 Juli Hari Biasa Pekan ke-15 Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur Atas rahmat dan anugerahmu Yang hari ini kembali kami terima Berkati kami sepanjang hari ini Biarlah Rahmat dan kasihmu Selalu menuntun hidup kami Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan Seturut dengan kehendakmu Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius Bab 11 ayat 25-27 Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan Sekali peristiwa berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak Itulah yang berkenan di hatimu Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepada aku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam Sabda Tuhan hari ini Yesus bersyukur Karena Bapak menyatakan diri Bukan kepada orang bijak dan pandai Tetapi kepada orang kecil Mungkin kita bertanya-tanya Kenapa? Seolah-olah Yesus pilih kasih Siapa itu orang bijak dan pandai? Siapa itu orang kecil? Orang bijak dan pandai disini Menunjuk pada orang-orang farisi Dan para ahli Taurat Mereka menjadi wakil pihak-pihak Yang menolak Tuhan Yesus Meskipun mereka itu berpendidikan tinggi Mengenal kitab suci Tapi mereka tidak mampu melihat Hadirnya kerajaan Allah Dalam diri dan karya-karya Yesus Dan sebaliknya Orang kecil yang dimaksud disini Mereka adalah murid-murid Yesus Mereka yang tidak punya kedudukan Di dalam masyarakat Bahkan juga bukan ahli agama Tetapi mereka bersedia membuka hati Terhadap sapaan dan kehadiran Tuhan Dengan demikian Sabda Tuhan ini Tidak bermaksud mengajak kita Untuk menjadi orang bodoh Tidak Kita diajak untuk menjadi orang kecil Yaitu Mereka yang mempercayakan diri Pada penyelenggaraan Tuhan Kita bersedia diarahkan oleh Tuhan Sebab kita tahu Bahwa Tuhan senantiasa Menuntun kita pada keselamatan Maka marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita membuka hati kita Akan kehadiran Tuhan Dan sapaan Tuhan Dalam pengalaman-pengalaman hidup kita Tuntun aku Tuhan Tuntun aku Tuhan Allah Lewat gurun dunia Kau perkasa dan setia Bimbing aku yang lemah Roti surga Roti surga Roti surga Puaskanlah jiwaku Puaskanlah jiwaku Marilah kita mengakhiri Renungan kita dengan mohon berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!